Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Pontianak, Virayanta, menjelaskan pemilik bangunan 4 unit ruko dengan 3 lantai di Jalan Purnama Agung 5 ini hanya mengantongi IMB untuk 3 unit saja. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, malah dibangun sebanyak 4 unit ruko. Pembongkaran ini dipastikan Virayanta telah melalui prosedur, mulai dari surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga. Adapun alasan pemilik tidak melakukan pembongkaran meskipun sudah menerima peringatan ketiga, yaitu karena berharap masih bisa diproses izinnya. Namun dikarenakan melanggar garis sempadan bangunan, sehingga tidak diberikan izin untuk 1 unit bangunan ruko tersebut. Saat tim penertiban tiba di lokasi pada selasa pagi tadi, memang ada beberapa pekerja dari pemilik bangunan sedang membongkar 1 unit ruko yang menyalahi aturan tersebut. Meski demikian, tim penertiban tetap melanjutkan pembongkaran untuk mempercepat prosesnya. Jadi, pemilik bangunan ini hanya memiliki IMB 3 unit tetapi dibangun 4 unit. Oleh karena itu, 1 unit yang tidak memiliki IMB ini kita lakukan pembongkaran. Nah, pembongkaran ini sudah melalui tahapan-tahapan peringatan pembongkaran, tahap pemongkaran 1, 2, 3, kemudian mereka masih minta negosiasi untuk tahap pembongkarannya. Tetapi, sampai dengan waktu yang diberikan, kita jumpa ke Pasar PPP sebagai penegak perda. Jadi, bangunan ini melanggar perda 10 tahun 2018 tentang bangunan gedung. Nah, oleh karena itu, pada hari ini setelah kita lakukan evaluasi dari progres yang kita minta, Mereka untuk melakukan pembongkaran, akhirnya kita tim turun melakukan pembongkaran mempercepat. Maulid Pond TV memberi tekan.